hai 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 gimana sendiri gimana kabarnya selain tetap semangat walaupun-walaupun-walaupun oke jadi sedang poin aja kita ya udah nyiapin pertanyaan tadi malah kan mau sejarah ya eh pertama waktu mau nanya Om pribadi gimana tanggapannya dengan sejarah gitu Oh sejarah itu bagus ya bagus karena begini Oh sejarah itu bisa memberikan informasi ya informasi keadaan di masa lalu yang berguna untuk mata depan bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya itu adalah kata-kata dari Bung Karno jasmerah jangan sekali-sekali merupakan sejarah pada saatnya pada jaman Pak Arto juga gitu sejarah itu penting karena apa itu bisa memberikan rasa kecintaan kepada garasi muda supaya mereka tahu bahwa bangsa Indonesia ini memang terbentuk dari sejarah panjang yang merupakan bagian dari dunia internasional dan sejarah itu memang merupakan apa namanya gambaran ya bahwa kebudayaan kita di dari masa lalu juga strategi seperti ah pendirian buruk-bukur Candi Prabana kita bisa bayangkan jaman abad 7-8 bisa membangun bangunan sehingga jadi intinya dari sejarah ya kita bisa tahu pen terjadi pada masa lalu ya terus kita bisa ngambil hikmahnya terus kita perbaiki apa yang harus kita lakukan di masa masa depan supaya lebih baik lagi betul seperti itu dan peninggalan sejarah kadang-kadang memberi inspirasi loh bentuk-bentuk artitek ah iya betul banget iya ada kaitannya dengan banyak ilmu di bawahan eh budaya dunia jatuh kan udah mulai mendunia ya kan jadi jadi inspirasi bagi dalam dan luar ya kalau misalnya untuk Om sendiri Om tertarik enggak untuk sejarah hal-hal kayak gitu sangat tertarik karena saya sendiri kan sedang menulis buku yang berjudul under the same sun Oh gitu ya